Ratusan korban pembelian hunian dan apartemen grup SIPOA dengan membawa spanduk dan poster. Sejak Senin pagi hingga sore ini bertahan di kantor pengembang SIPOA grup Royal Avatar World. Kedatangan mereka karena dijanjikan oleh pihak pengembang untuk mengembalikan uang mereka dalam program pembelian apartemen. Ratusan korban yang tergabung dalam paguyupan pembeli proyek SIPOA berasal dari proyek Mutiara Residence 3 dan proyek Royal Avatar World. Seluruh korban menuntut agar uang yang sudah dibayarkan segera dikembalikan tanpa dicicil. Karena SIPOA grup dianggap telah mengingkari janji selama ini. Pihak pengembang SIPOA grup berjanji akan mengembalikan uang para korban. Caranya dengan lebih dulu memverifikasi data pembeli yang jatuh tempo tahun 2017, hingga yang jatuh tempo hingga 2020. Namun pihak pembeli menolak dan menuntut semua yang hadir, diverifikasi dan divalidasi semua. Jangan diperintir. Tolong, tolong jangan diperintir. Saya silahkan Bapak baca rekaman yang Bapak Ibu buat. Tanggal 5 menurut jaman akan memberikan jadwal. Karena kami tahu kemampuan urusan tidak mungkin bisa bayar secara langsung di tanggal 5. Salah satu konsumen nyaris dihakimi sesama konsumen lain karena dianggap penyusup dan mengalihkan tuntutan mereka. Yang awalnya meminta pengembalian uang diganti dengan tetap menunggu pembangunan apartemen. Beruntung orang yang dianggap penyusup oleh ratusan korban ini segera diamankan pihak kepolisian yang berjaga-jaga. Dan meminta segera keluar dari lokasi. Menurut para konsumen, selain terkesan berbelit-belit dan lari dari tanggung jawab, pihak pengembang SIPOA juga telah menipu. Lantaran sebagian besar konsumen diberikan cek dan giro kosong hingga 50 juta rupiah terkait pengembalian pembelian hunian dan apartemen grup SIPOA. Lunggunya 6 bulan, jatuh temponya giro ini loh, tapi kosong setelah ngambil. Banyak bikin, ceknya 10, 20, 20. Jadi bikinnya kosong bulan? Ceknya kosong bulan. Husro Indra, CTV.